Intro Masih di Intermezzo Banyak info gak bikin kepo Kita lanjut lagi ya Dengan mas Jeremy dan juga mas Aidel disini Nah mungkin ada gak ya tips-tipsnya Yang mudah kita cerah sebenernya kita harus ngapain dulu Entah hatinya dulu atau uangnya dulu Buat kita simpan uang Gimana tuh mas Aidel? Nomor satu memang diniatin dulu kan Saya gini, harus sadar bahwa nanti biaya hidup makin lama makin mahal Ya yang pertama Berarti kita harus persiapan dari diri sendiri Niat, yang pertama Terus kedua hitung-hitungannya Berapa sih nanti saya akan butuh buat pensiun Single maupun berkeluarga Apakah akan sama dengan kebutuhan saran Kalau sekarang saya hidup 5 juta Nanti mau pensiun 5 juta apa enggak Atau mau pensiun 10 juta dua kali lipatnya Karena itu akan mempengaruhi nominal yang kita sisikan kan Oke step yang ketiga Ketiga baru mulai mensisikan Mensisikan tadi misalnya 20% dari penghasilan gitu ya Nah tapi mensisikan juga harus diinvestasi secara agresif Karena kalau masuknya ke produk-produk yang konservatif Enggak akan mengejar angkanya dengan kebutuhan pensiun kita Terus kemudian bisa juga kita mulai bisnis Mulai usaha Nah ini kalau misalnya kita sebagai karyawan Memang sebetulnya perlu banget enggak gitu Ya perlu banget Ada sambilan tuh perlu banget enggak Sekarang karyawan sebuah di mana-mana yang punya kendaraan Rata-rata bisa nyicil mobil loh sekarang Karena mobilnya bisa dibuat ini Diusaha lagi Diusaha lagi Jadi pagi datang ke kantor Mobilnya ada pernah parkir di kantor Mending kan ada pakai sopir satu Cari duit Jadi ada penghasilan bisa bayar cicilan mobil Benar-benar Belum lagi tren kayak gitu Jadi berbagai Step yang keempat adalah Berarti harus pintar-pintar mencari usaha sambilan Ya betul Selama dia tidak mengganggu pekerjaan utama ya Kalau misalnya memilih produk investasi begitu Produk investasi otomatis kita cari produk-produk investasi Produk keuangan yang memang sudah ada regulatornya OJK ya Berarti yang dibawa OJK Bisa produk perbankan Bisa produk asuransi Bisa dana pensi Bisa investasi Di luar itu hati-hati Karena banyak yang abal-abalan Yang tipu-tipuan Selain itu ada juga kooperasi juga Nah kooperasi ini agak harus hati-hati Karena banyak sekali orang Orang nggak bertanggung jawab Memanfaatkan kooperasi untuk tipu-tipuan tadi Nah dari situ baru kita masuk ke produk keuangan tadi Misalnya apakah Kalau yang agresif berarti kan Produk pasaran modal ya Saham, obligasi Kalau nggak ngerti mau beli yang mana Beli reksadana gitu kan Reksadana sistemnya kayak tadi Kita investasi 1 juta per bulan Diamkan aja 20 tahun 25 tahun Dapat 25 miliar Wow Dapat 20 miliar Itu kalau dari perencanaan kekuan Kalau misalnya dari Mas Jarimitati Ketika memang memilih Kita menjadi Keluar sebagai karyawan Jadi freelancer Atau second career apapun gitu Itu bagaimana persiapan ya Mas? Ya kalau persiapannya Di saat kita masih menjadi karyawan Kita harus berpikir jauh ke depan Jadi berpikir Habis bulanan Eh habis juga duitnya Cuma lewat doang di Untuk tabungan Biasanya tengah-tengah itu udah mulai Udah berasa kan 15 koma Nah itu Belajar untuk mengendalikan diri Lifestyle itu Nah sekarang kan gaya banget kan Karyawan Gajinya cuma UMR Gayanya selangit kan Lihat aja di mall Gayanya Gadgetnya Yang terbaru Pasti pingin punya Punya ini traveling Lihat aja Apa update-nya status di mana Langsung di negeri mana Jadi harus menekan gaya hidup Begitu ya Gaya hidupnya harus dikendalikan Lu lihat penghasilan lu berapa sih Kecuali lu punya penghasilan Sampingannya banyak Dari mana-mana Dari mana-mana Jadi harus belajar Untuk memanage itu semuanya Terus apalagi itu Mas biasanya Dan juga belajar Untuk berinvestasi Boleh kecil-kecilan Apalah Punya usaha Apalah Punya istri Mungkin istri bisa bekerja Punya usaha Buka warung Catering Apalah-apalah yang bisa punya Menambah income Untuk keluarga Oke Itu dia ya Jadi kalau misalnya tadi Dari perencana keuangan Sudah Dari Mas Jeremy Yang juga sebagai orang awam Gitu kasih tau ke kita Entah Anda mau save money Atau mungkin mau second career Udah dikasih tau Tadi semuanya Nah Selanjutnya kita ada informasi Ya Dari Pibu Bryson Pelantun A World New World Yang akan datang ke Indonesia Nah kedatangannya ini Untuk merayakan 40 tahun Karirnya dengan menggelar Konser bertajung Pibu Bryson Celebrity 40 Years of Magic Featuring Kesta Raisa Nanti pada tanggal 6 Agustus 2016 Di The Hall Semayar City Nah tiketnya ini Dicatat Dapat dibeli di mana aja Di tiket.com Kemudian di Budibio Raja Karcis Raja Karcis Oke Kemudian di Tokowan.com Indotix Indotix Loket.com Panorama Dan juga Dwi Dayatur Nah untuk info lebih lanjutnya Anda bisa menghubungi Di 08588 0483550 Itu dia Nah Kalau misalnya kita menarik Kesimpulan bahwa Kesejahteraan untuk di hari tua Menurut Mas Aidil Seperti apa sih Memangnya harus dilakukan Mungkin buat pemerintah di rumah ini Supaya aman di hari tuanya Ya jadi yang paling penting adalah Kita harus paham bahwa Kesejahteraan kita di hari tua Itu adalah tanggung jawab kita Bukan tanggung jawab pemerintah Bukan tanggung jawab anak kita Karena banyak orang berpikir Ah nanti anak kita yang akan bantu Gak bisa Nah dengan kita paham seperti itu Kita juga tahu bahwa Dari sekarang Seperti kata Jari-Mita Adi Kita harus bisa menahan diri Dari penghasilan kita Sisi kan lah 5 persen 10 persen Semakin banyak makin bagus 20 persen 30 persen Untuk hari tua Karena kita punya kebutuhan lain kan Untuk biaya pendidikan anak Untuk nyicil rumah Dan sebagainya Jadi Sisa uang yang 50 persen Seperti kata Jari-Mita Adi Itu kalau kita mau belanjakan Boleh Kita boleh ngafe Boleh jalan Boleh traveling Tapi yang penting adalah Yang buat hari tua Udah dipersiapkan lebih dahulu Nah itu dia Tadi Mas Jeremy juga udah berbagai Tipsnya udah dikasih Sama kita Bagaimana dia men-save keuangannya Dan semoga ini bermanfaat Untuk Anda Yang belum sempat nabung Dari sekarang Ayo nabung ya Jangan lupa lewat aja ya Jangan lupa lewat Jangan belajar terkut Benar Di save Misalkan sedikit Pengalaman 20 tahun jadi karyawan Jangan Kartu karyawan itu Bu banyak banget Di dompetnya Asam garam karyawan udah paham ya Mas Udah paham banget ya Oke Pemirsa semoga ini semua bisa Menjadi apa ya Reza ya Satu pemahaman baru ya Bagaimana cara menyimpan uang Berinvestasi Kemudian juga menabung Biar hari tuanya gak Gitu dia Betul makanya saya Abis ini mau hitung-hitung Oh hitung-hitung silahkan Boleh hitung-hitung Dan untuk itu Pemirsa Terus saksi editor mezu Setiap hari Senin Hingga Jumat jam 10 Sampai jam 11 Untuk itu saya Mohd Syah Reza Saya Marino Bas Napa Saya Jeremy Teti Oke I'd like bar Biar fellow juga pamit Ketemu lagi besok Pak Mirsa ingat jamnya tadi Reza udah sabut 10 Sampai dengan 11 Waktu Indonesia bagian barat Intermeso Banyak info Gak bikin kepo Mau hitung-hitung dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!